Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Nah, jadi saya mau tanya ya dok, mungkin dari berkaca dari yang tadi di Bandung tadi, kira-kira apa dok yang jadi penyebab utamanya serangan jantung dialami seseorang gitu dok? Oke, jadi langsung aja ya. Jadi kalau serangan jantung itu sebenarnya terjadi karena pembuluh darah yang memberikan suplai oksigen dan juga makanan ke otot jantung itu mengalami subatan. Jadi pembuluh darah koroner, pembuluh darah di permukaan jantung itu memberikan suplai oksigen dan juga makanan, bisa terjadi subatan. Nah, kalau serangan jantung itu memang ada yang terjadi secara mendadak, jadi pembuluh darah itu tersubat mendadak, jadi bisa totally tersubat. Jadi benar-benar tersubat itu dan mengakibatkan otot jantung itu mengalami keadaan yang kita sebut sebagai nekrosis atau kematian. Bisa terjadi kematian kalau tidak segera kita buka sumbatan itu tadi. Nah, yang menjadi pemberat dari serangan jantung yang bisa terjadi kematian mendadak itu adalah terjatuh suatu irama jantung yang kita sebut sebagai aritmia yang berat, aritmia yang berbahaya sekali. yang kita sebut sebagai ventricle fibrilasi. Nah, ventricle fibrilasi itu terjadi karena jantung itu menggelepar, Mas. Jadi dia tidak mengumpatkan darah, tetapi dia menggelepar. Itu denyutannya bisa lebih dari 250 kali. Jadi dia jantung itu menggelepar. Nah, pada saat itu orang pasti akan terjadi kolaps. Jadi karena jantung tidak bisa mengumpatkan darah, apalagi ke organ-organ yang penting, seperti ke otak, kemudian ke organ yang lain, maka orang itu mengalami penurunan kesadaran. Nah, pada saat jantungnya menggelepar itu yang kita sebut sebagai ventricle fibrilasi ataupun ventricle kakikardi, tata-tata yang harus segera kita lakukan adalah kita lakukan pijat jantung. Dan di situ kita terjadi kejut listrik. Jadi memang penanganan pertama kalau kita menemukan orang penurunan kesadaran, kita mesti cek dulu. Kita cek respon, kita panggil, Pak Pak atau Bu, Bu, misalnya dia tidak respon langsung, kita rabak arteri karotis. Di sini, Mas. Di leher, ya? Di bagian tengah, bagian tengah leher. Kemudian kita bergeser sekitar 1-2 cm, kita bisa merebak. Itu namanya arteri karotis. Oke, di sebelah kanan atau kiri, Dok? Sama saja, Dok? Sama ada. Kanan sama kiri sama. Di sana bisa dikirim, kita mulai latihan. Nah, kalau kita tidak merabah, ya adanya denyutan di sini, ataupun rasa banyak sangat lemah, maka kita harus lakukan namanya pijat jantung, atau RGP yang resipitasi jantung baru. Gunanya untuk apa? Untuk membantu nih si jantung yang tadinya menggelepar, ya dia tidak bisa memopakan darah ke otak, ke organi dari, kita bantu dengan pijatan dari luar. Ya, itu yang kita sebut sebagai bantuan hidup dasar. Itu penting yang kita ajarkan ke orang awam juga. Jadi, bantuan kita dari perhimpunan kita, ya pergi ya, perhimpunan dokter kardiofaskular Indonesia, itu memang sebenarnya secara rutin kita mengajarkan bantuan hidup dasar, dan biasanya pasti ke awam, mas. Cuma karena pandemi ya kemarin, sekarang sih mulai kita galakkan lagi ya. Jadi, awam, kita ajarkan dengan manekin, bagaimana cara tadi ya, pengenalan secara dingin, henti jantung, ya. Henti jantung tidak memopakan dengan kita merabah arteri, tadi pergenyukan di leher, jika kita tidak merabah, langsung kita lakukan pijatan. Nah, pijatan jantungnya itu seperti apa ya dok? Di, kayak CPR yang dilakukan, kayak di, kayak saya pernah lonton di film-film gitu ya, CPR yang ditekan-tekan itu, atau yang dipijat-pijat dok? Yang ditekan-tekan itu ya dok? Ya, ditekan. Jadi, memang penekanan yang paling bagus adalah dengan menggunakan ini ya, apa nih, punggung. Oh, punggung. Iya, iya, mbak. Lapak bawah ya. Betul ya. Jadi, kita tangannya kita kaitkan. Supaya apa kita kaitkan? Supaya kita, ya, tangan kita nggak geser-geser nih. Kemudian kita posisikan tangan kita ini di bagian tengah, bagian tengah dada nih, mas. Kalau perempuan, ya berarti di antara payudara ya, pas di tengah. Kemudian, kalau misalnya masih laksin, kelihatan tuh, di antara, apa namanya, itu ya, puting payudara ya, bagian tengah. Langsung di tekan bagian situ. Gitu, mas. Jadi, kecepatannya memang, kecepatannya itu adalah 100-120 kali per menit. Memang cepat, mas. Oh, oke, oke. Oke. Memang itu yang harus kita lakukan untuk membantu supaya jaduk-jaduk bisa membutuhkan dengannya. Kebur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan perkaya ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya. Medcom.id A part of Media Group News.